Sedikitnya, sebanyak 23 usaha mikro kecil menengah atau UMKM turut meramaikan acara Festival Bazar UMKM di Balai Budaya Kabupaten Pandeglang. Festival Bazar UMKM diselenggarakan oleh sekelompok pemuda dan salah satu perusahaan internet ini, mulai dibuka sejak sore hingga malam hari. Ketua Panitia, Weli Aji, mengatakan pihaknya mengadakan Festival Bazar UMKM dalam rangka meningkatkan ekonomi para pelaku UMKM di Pandeglang. Ia mengaku jumlah UMKM yang meramaikan Festival sebanyak 23 UMKM dan semuanya merupakan pelaku UMKM dari Kabupaten Pandeglang. Produk UMKM yang dijajakan dalam Bazar Festival UMKM ini beragam, diantaranya produk khas daerah seperti kopi asli Pandeglang, kerajinan tangan hingga makanan. Ketanya hari ini kita mengadai acara Festival Bazar UMKM, tujuannya untuk menyiapkan UMKM Pandeglang, UMKM lokal, dan juga UMKM nasional. Salah seorang pelaku UMKM, Syafullah menyambut baik adanya acara seperti ini. Ia mengaku memiliki kesempatan untuk mengenalkan produk unggulan dari desanya, seperti produk anyaman daun pandan dan kopi puhu. Ia berharap kegiatan seperti ini bisa banyak digelar di Pandeglang dan dikemas dengan menarik, sehingga para pengunjung bisa lebih antusias untuk datang, hingga akhirnya berdampak pada peningkatan ekonomi para pelaku UMKM.